Intro Oke baik, Assalamualaikum Wr. Wb Bapak Ibu Guren terhormat jumpa lagi di channel Gurobot Besatu Media Informasi dan Edukasi Di video kali ini Bapak Ibu kami akan menyampaikan informasi terbaru hari ini untuk rekan-rekan guru Terkait pencairan tunjangan guru di daerah Bapak Ibu Per update Kamis 14 November 2024 Terpantau sudah cukup banyak daerah yang pencairan tunjangan terutama tunjangan profesi guru atau tunjangan sertifikasi teriulan 3 Ini adalah beberapa daftar yang kami dapatkan dari teman-teman guru di daerah Silahkan dikonfirmasi di kolom komentar Dan bagi yang sudah tapi belum tercantum boleh dicantumkan di kolom komentar Atau yang belum boleh juga dicantumkan di kolom komentar daerah mana saja yang belum Ini yang terpantau yang sudah banjar ya Cianjur, Mamuju Tengah, Grontalo Provinsi, Sidrap, Bekasi, Jenjang Sekolah Swasta berarti kategori non-aisen ya Siantar, kemudian Tulang Bawang, Goa, Mojokerto, Oku, Oku ini singkatan, Oki juga singkatan Kami lupa kepanjangannya ya Mohon subscriber kami yang dari daerah ini boleh disebutkan kepanjangannya Oku dan Oku ini Kemudian Deliserdang Kemudian Agam Ini beberapa daerah yang terpantau di radar kami Informasi dari teman-teman guru di daerah sudah pencairan Silahkan dikonfirmasi di kolom komentar Apakah memang sudah pencairan di sana Ini informasi dari teman-teman guru di daerah seperti itu Selamat yang sudah menenggu Dan untuk teman-teman kategori non-aisen Informasi yang kami dapatkan di lapangan itu Sudah banyak yang cair TW3 dan TO4 Triulan 3 dan triulan 4nya sudah cair Untuk kategori non-PNS Karena kan memang kategori non-PNS ini penyalurannya Skemanya itu berbeda dengan PNS atau ASN P3K Kalau non-PNS ini, non-ASN ini penyalurannya dari Puslab di Kementerian Pendidikan ke rekening guru Kemudian selamat ya Untuk yang sudah lulus PPG Piloting 2 Selamat datang di barisan Menunggu validasi Info GTK tahun depan Bapak Ibu insya Allah tahun depan Sudah berproses di Info GTK juga Valid atau tidaknya setiap semester Itu proses yang rasanya nano-nano Rasanya warna-warni Tapi akan berbahagia tentunya ketika sudah hijau Atau sudah valid Dan semoga yang Piloting 3 Ini yang menunggu hasil juga Semoga bisa lulus semua seperti itu Nah selanjutnya sebagai tambahan informasi Kami akan putarkan Keterangan-keterangan Dari Menteri Pendidikan Terkait beberapa Isu atau Informasi yang berkembang di lapangan ya Mulai dari kenaikan gaji guru Terkait kurikulum Terbagai tema lainnya Ini kan kami sajikan informasi valid Keterangan Pak Menteri Bapak Ibu Saya ingin menyampaikan tiga hal saja secara singkat Mengulas beberapa tadi yang dicampaikan oleh Bapak Ibu Anggota Dewan yang terhormat Yang pertama bahwa sekarang ini Kami belum mengambil kebijakan terkait dengan Ujian nasional, PPDP, Merdeka Belajar Dan lain-lain yang beredar di media sosial itu Karena itu bukan penyataan kami Itu aspirasi masyarakat Tapi yang sudah kami Anggarkan Sudah ada khisatnya Tinggal ingin ke sidang isbatnya Itu soal kesejahteraan guru Tapi jumlahnya nanti ditunggu saja Karena sidang isbatnya belum dilaksanakan Insya Allah Kalau didukung oleh kawan-kawan Bapak-bapak Ibu-ibu Anggota Dewan yang terhormat Yang tadi disebutkan angkanya itu Dan juga kesejahteraan untuk guru ASN dan non-ASN Dalam anggaran kami tahun 2025 Insya Allah sudah ada di dalamnya Dan mudah-mudahan bisa kami sampaikan Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya Yang kedua Terkait dengan masukan-masukan Yang tadi sudah disampaikan Kami menyampaikan terima kasih Termasuk juga beberapa hal Yang berkaitan dengan Bahasa Indonesia Dan bagaimana mengambil kebijakan Tapi prinsipnya Kami ingin mengambil prinsip yang moderat Terkait dengan kebijakan pendidikan itu Itu juga yang saya sampaikan di hadapan Mas Nadiem pada saat cerah terima Ada Prof Satrio juga Dan juga ada Bang Fadli Saya pakai koida yang juga sangat populer Al-Muhafadah Al-Al-Qati Misolih Wal-Ahlu Biljati Dil-Aslah Saya kira yang NU Tidak perlu saya jelaskan Yang Muhammadiyah saja Faham Apalagi yang NU Kira-kira begitu Jadi yang baik-baik Akan terus kita Kita terus pertahankan Tapi yang belum tentu Harus kita sempurnakan Kalau sama semua Untuk apa menterinya baru Kemudian yang ketiga Beberapa kendala Menyangkut kebijakan Memang menuntut Perubahan regulasi Misalnya soal guru P3K Memang itu ada Beberapa regulasi Yang harus kita sinkronkan Tadi terima kasih Pak Terkait dengan Undang-undang ASN Kemudian Undang-undang Otonomi Daerah Dan beberapa undang-undang lain Yang membuat kita ini Kesulitan untuk Menempatkan guru Di tempat-tempat Yang memang sangat diperlukan Ijin kalau saya boleh menyampaikan Rasio guru murid kita Sebenarnya sekarang sudah ideal Sudah ideal Problem kita adalah Distribusi guru Dan itu menjadi salah satu Kesulitan tersendiri Karena memang kami masih Ada Ada perdebatan Mengenai Rujukan undang-undangnya Antara mengikuti Undang-undang ASN Atau undang-undang guru dosen Atau undang-undang Sistem pendidikan nasional Kami akan mengundang Pada tanggal Sebelas nanti Insyaallah hari Senin Itu mengundang Para kepala dinas Seluruh Indonesia Untuk memberi Masukan kepada kami Terkait dengan P3K Terkait dengan Jonasi Dan kami juga mengundang Anggota Dewan Yang terhormat Komisi 10 Mudah-mudahan juga ada Yang nanti Ikut hadir Di acara kami Ya baik Terima kasih Ini saya sekalian Sampaikan bocoran juga Tapi kayaknya Bocor Bocor resmi Bukan bocor halus Atau Tidak boleh Jadi waktu kami bertemu Dengan Bapak Wakil Presiden Memang beliau menyampaikan Pentingnya Koding ini diajarkan Dan kami sampaikan Dalam rencana kami Untuk Pembaruan kurikulum Yang akan datang Itu akan menambahkan Mata pelajaran Artificial Intelligence Dan coding Sebagai mata pelajaran Pilihan Di sekolah-sekolah Memang sudah mampu Melaksanakan Kenapa pilihan Karena memang Itu membutuhkan Alat-alat Yang canggih Sarana internet Yang juga harus bagus Dan belum seluruh Sekolah kita ini Memiliki sarana itu Dengan nanti Sifatnya masih pilihan Dan Mudah-mudahan Ini bisa menjawab Program dari Pak Presiden juga Tentang digitalisasi Sebagai upaya kita Untuk meningkatkan Kualitas pendidikan Dan menyiapkan Generasi kita ini Untuk lebih bisa Bersaing Di dunia global Dengan Terutama dua Kemampuan ini Selain yang lainnya Tentu saja adalah Artificial Intelligence Dan Coding Nah Bapak Ibu Nah Bapak Ibu tadi ya Dari paparan Pak Menteri Ini perlu kita Pahami sama-sama bahwa Betul Pak Menteri Akan menambahkan Mata pelajaran Coding dan AI Artificial Intelligence Tapi dia sifatnya Mata pelajaran pilihan Mapel pilihan ya Artinya Hanya untuk sekolah Yang siap Secara sarana Dan prasarananya Tidak wajib Untuk semua sekolah Ini tentu Sangat bagus Dan sangat relevan Dengan perkembangan Saman saat ini ya Karena memang coding dan AI Ini adalah Sesuatu yang dibutuhkan Kedepan Saat ini dan ke depan Nah tidak menutup kemungkinan Banyak sekolah Yang sudah siap Untuk ini Oke dan ini akan Diregulasikan oleh Kementerian Pendidikan Ini tentu Sangat positif ya Nah Ini disampaikan Dalam rangka Beberapa hari yang lalu Kementerian Pendidikan Mengadakan rakor Rapat koordinasi Dengan kepala dinas Dari seluruh Indonesia Dan juga hadir Dalam acara tersebut Pak Wakil Presiden Pak Gibran ya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.